Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Dia kan kuliah di jual juga, jadi kotanya kan juga parah kalau ini main ke kongkakan kan. Gak jauh lah. Dia pernah katanya itu dia cerita, itu jam 9 malam, jam 9 ke jam 10 gitu. Jadi posisinya dikontrakan lagi ada tiga orang, dua, ini temen-temen gue, temen-temen gue, aset namanya, aset, sama Jono lah. Jadi gue sama Jono ini satu kamar, di kamar tengah. Nah kebetulan kamar kedepan itu lagi, temen gue yang itu lagi pulang kampung, di Budik. Kemudian itu ada tiga orang, ditambah, gipai. Jadi ada orang-apa tau kan? Ada orang. Nah, kadang kalau malam si aset ini suka muda produksi yang kerajinan kulit itu kan dipahat ya. Jadi kalau pahatan itu kan biasanya ada semua ketokan taluan, dakdok-dakdok gitu kan. Itu kadang tuh dia geraknya tuh malam di kamarnya. Posisi kamar dia paling belakang mepet sama kamar mandi. Ada orang-orang di belakang. Dan kamar mandi, kamar mandi di belakang itu ada dua. Satu buat mandi, satu buat boker. Jadi waktu mandi itu paling gue tuh buat boker di tengah. Tiba-tiba di kamar mandi boker kan, kamar mandi boker itu berarti di tengah tuh. Kamar mandi boker di tengah, di kanan, si kamarnya aset. Posisi dia lagi ngetak-ngetok pahatan kulit. Itu kan ada suara itu biasanya kan. Tak-tok, tak-tok, tak-tok gitu kan. Nah, hidupnya lagi boker tuh buatannya. Boker, dia malam-malam jadis gue. Nah, posisi gue juga ada di depan. Di depan angkringnya, ada kena orang di depan. Nah, terus gue ini, cabut. Cabut, cari makan. Yang gue sedomong. Yang masih 9-10. Cabut, cari makan. Matematis kan disitu kan berarti kan dua orang ya. Dan nomor dua tuh. Si palis, apa sih? Si aset tuh. Nah, si aset lagi. Gara, pahatan kulit. Pas gue balik, cari makan. Si DPR, dokter, boker ya. Terus dia lanjut ukuran. Tadi itu. Kembali, siapa yang memangin jam segini? Pas dibuka, ada suara jemur-jemur di jamur-jemur. Di jamur-jemur. Soalnya si asing, apa? Apa sih? Minet. Nada-nada jauh itu. Oh, kayak gitu. Iya, begitu. Dia bilang, terus langsung gue di kan begini, Pak. Pak, di sini posisi kita yang tinggal cuma bertiga nih. Nah. Kita cuma bertiga nih, Pak. Seru-seru. Seru-seru kacu. Di sini cuma bertiga nih. Yang tinggal dikontrakannya cuma bertiga, Pak. Yang baru berempat lah. Posisi dulu pas lagi boker tadi. Gue berdua sama si Jono lagi. Keluar dari makan. Matematis kan, Duk. Tinggal berdua. Sama si aset tuh. Di rumah ini ya. Nah, pas lu dengar suara itu buruk-buruk itu. Lu dengar gak si aset lagi gak ngapa-ngapain? Terus Sikip aja bilang ya. Ya pokoknya posisiku gak mungkin si aset kata gimana. Soalnya dia lagi gara-gara kulit. Lagi-gara takut-gara kulit. Jadi pas posisi lagi gara-gara takut-gara kulit. Nah, Sikip juga dengar suara di kiri. Oh. Orang buah. Sambil siul-siul. Dentuman-dentuman. Nada-nada jawa lah. Siul-siul. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Berarti bingung. Terus siapa ya? Eh, gue juga gak tau nih kan. Posisi gue, gak mungkin gue berdua sama si Jono kan. Iya. Terus si aset juga. Otomatis gak mungkin dia ya. Kalo lu dengar dia lagi gara-gara kulit. Terus ada satu lagi. Gue bertiga ini. Gak yang bisa siul. Gak yang bisa siul. Maksudnya gue. Gak bisa siul tapi gak bisa. Bernada gitu lah. Siul-siul burung gitu loh bisa. Cuma. Siul-siul nyari-nyari gitu gue semua gak bisa. Apalagi temen gue si Jono. Si aset tuh gak bisa kan temen gitu ya. Ini tiga-tiga sih. Jam sepuluh itu. Jam sepuluhan. Jam sepuluhan. Terus ya gue gak bener-bener sih. Paling kenalan sama lu. Paling mau kenalan sama lu. Paling mau kenalan sama lu. Udah tuh kan. Oke ya. Setelah itu ya. Dia ada cerita sih pas main kekotrakan gue. Cuma. Cuma. Itu doang katanya. Pas di. Ibarat itu di. Kenalan. Kenalin lah. Hahaha. Nah. Gue tuh gak pernah. Jadi posisi gue. Posisi gue lagi. Mau tidur. Dua. Dan. Jam. Jam. Jam tiga kayaknya. Engga. Tidurnya. Jam dua. Jadi gue. Tidur tuh ke bangun. Gue ngerasanya. Kan biasanya kalo udah capek banget kan. Gue tidur. Tidur aja. Maksudnya. Langsung tepar gitu kan. Tidur. Jam satu tuh gue tidur. Di kamar gue. Kamar gue di kamar tuh. Emang gue kalo tidur tuh gak pernah. Gak pernah tutup kamar. Sama. Gak pernah matiin lampu. Yang dimatin tuh lampu depan biasanya. Nah kadang juga pintu luar gue buka. Nah. Masalah. Biar ada angin kan. Biar ada angin. Biar ada angin. Nah itu gue lagi tidur. Posisi ini. Ini. Kasur. Kasur gitu kan. Kasur kecil. Guna. Gantal. Pas gue. Posisinya. Tenggorek ya. Tenggorek. Eww. Apa namanya. Muka menghadap ke kanan berarti ya, di luar kanan Terus disini tuh ada ukulele gua, jadi ukulele gua biasanya taro asap gitu Nah di kanan tuh ada ukulele ini Tiba-tiba gua kembangun tuh, awalnya gua gak sadar deh bangun kaget gitu Cuma kayak, kaget kayak badan gua kayak bikin gitu Kayak hal ini tuh sini gua ya Kan kalau di, misalnya badannya kalau disentuh sama dinginan kan kayak gimana Iya ya ya ya, kita taro berapa lagi bagian silahkan Iya, gua kembangun tuh gara-gara gitu tuh Terus kayak kaget, apa ngerindih dimana gitu Cuma masih setengah sadar lah Aduh jam berapa katanya gua ya, berarti masih jam 3 lagi gitu gua Tidur-tidur, gua udah tidur ya Wah, anjay Gila-gila gua mau tidur lagi tuh Pas gua nyoba tidur lagi Kan dibantau Badan gua, eh, bantau yang gua tidur itu di ketok kan Dari kayak, berat gitu Aduh Kayak tangan, cuman gak, gak Gak kenceng, cuman kan namaikan kalau lu, deng ini kan, uping dengar gitu ya Gak kenceng, ya Gak kenceng, ya Terus temen, sardar kan gua ya Sardar ya Sardar ya Sardar ya Yaudah ya Udah ga bodoh angkat ya gua Udah gua Tidur lagi, cuman udah gak ngantuk gua Udah gak ngantuk Kira-kira dia di gigit uing, sardar lah Ya main HP aja, posisi masih miring Iya, posisi miring gitu, main HP maksudnya ya Gak, gak miring Depan gua tuh, ukulnya itu Pas mau lagi main HP ya gini Itu bener-bener depan gua tuh, ukulnya ini ya Dipetik Asrius 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 Asrius, depan muka Nanti, depan muka Nah, ini boleh ngantuk ya Eh, pasti ada ukulnya Gua sih kan, nahan-manjau lah di sini Iya, maksudnya Gua ngantuk itu, kayaknya senar paling bawah Aduh 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 Eh, depan muka ya Depan muka, jadi Gua sih kan Tidur kan ngamping gitu Senar apa Cuman udah kalo Orang kan, kalo main HP pasti masih dilihat lah ya Iya, masih ternyata Cuman ya Gak fokus Gak fokus Gak fokus Cuman apa Gua cuma dengar, dipetik gitu Cuman ya gak ada Ini nyanyi Gak ada Sapa itu gak ada Dan Ya kalo Amin kan gak mungkin ya Yang Ali Amin Gak ada Yang ditik Gak ada Gak ada Gak ada Dua kan juga gak mungkin Ya gua bilang itu, kenapa kulele terus itu Uh Kulele Dungkain-dungkainya, sama kecil bah Ou Ya Ya haaa, peace peace apa sih sih ya udah, udah gak usah tidur aja gue keluar aja tuh terus ke ke ruang ini gue kayaknya pindah langsung pindah ke kamar depan tuh kayak kamar temen-temen di depan mungkin depan muka coo gak nanggung cuma seputik 2 petik berarti ya iya itu langsung berhenti itu udah, misalnya kan gue tau setelah gak di kamar gue gue langsung di kamar temen gue aja maksudnya aja sih posisi jadi itu kayaknya lagi lumayan rame sih ada temen-temen gue juga main disitu lah jadi lagi main di kamar paling depan kamar temen-temen itu paling rapi jadi paling enak kalo mau kumpul disitu tuh jadi, pokoknya urutan itu paling rapi di kamar depan kamar gue mendingan kamar yang belakang yang parah nih nah itu temen gue si asik itu tuh makanya kenapa gue bilang dia lumayan berani orangnya dia nempatin situ cuma pas gue tinggal dia dia gak berani tidur di kamar dia pindah kamar depan jadi, dia lagi ngumpul dia lagi ngumpul lah, di kamar depan dia lagi ngumpul di kamar depan biasalah ada yang main laptop, ada yang main apa, main apa, main Mereka tuh ya, mereka pun terbukti ya, kayak namanya ini kan, anak-anak kan, bagaimana main, malam dulu juga jam 9, 9.10 Di belakang tuh nggak ada orang, jadi si Asep juga lagi keluar, pokoknya di belakang nggak ada orang Pintu tengah yang mengarah ke taman itu kan, eh dari ruang tengah ke itu kan ada pintunya tuh Nah, posisi pintunya tuh kan kayak di... ke... buka banget Iya, pintu buka Itu kalau menasaran tuh, jadi setiap gue buka pintunya tuh, selalu gue ganjel mati, kayak badu gitu Maksudnya dia ada, ini kalau jangin, tapi jarang sih ada jangin dulu, maksudnya biar dingin aja Biar kalau anak-anak atau siapa mau lewat tuh, biar nggak gini-gini-gini gitu, langsung gini gue tuh Nah, itu lagipada mainin depan Terus, oh ada satu temen gue, si Zona itu di kamar gue, sendirian, tuh main Biasa itu dia main hape lah, main hape gitu ya, main hape gitu, kalau main pintu kan udah asik sendiri lah Lagi asik-asik ngelong-ngelong di kamar depan, jadi gue belakang ada suara yang menceng banget gitu, suara pintu, di bawah belakang Menceng banget, bener-bener menceng banget Terus temen gue, si Zona itu langsung nge-break ke kamar depan, bener-bener Ini siapa yang menceng pintu? Gue kira dia yang menceng pintu kan, gue mikir lah, gue kira lu lu kan, gue kira lu lu, makanya lu ngapain dobra pintu kan cepet Mana ada orang gue lagi main hape, tapi makanya gue kesih, gue nyangkirin lu, gua kira lu lupa ada yang hape dobra pintu Jadi suara itu kenceng banget, bener-bener Sebuahnya dengar apa? Dua kira-kira di luar gitu, pintunya, kenceng banget Gakur sih Kalau lu lu mikir aja, kalau angin, nggak ada angin, itu lagi nggak ada angin Kalau angin, nggak begini kenceng itu Dan komisir selanjutnya itu pasti kerasa kan Biasanya kalau pintu itu kan, misalnya ini kayak ada apa sih, kayak ada angin Yang misalnya gitu kan, kalau nggak didorong bat kan, kayak cepet gitu kan Cuma glek gitu kan Kalau angin itu paling cuman gitu doang nggak? Ya gitu-gitu doang ya, misalnya glek gitu kan Kayak di vlog gitu kan Pernah gue tes, ini gue tes, coba ini dikit, maksudnya gue dorong gitu, kan cuman gini doang Pintu-pintu lama kan, biasanya lebih keras gitu Ensel itu ensel lama, jadi lebih keras Jadi kalau mau ngutup gitu ya harus dikiturin, ensel Terus pakai, enggak, enggak Nah itu posisinya mau suaranya ganceng banget, itu langsung ngutup Diat, abisnya Dibanting gitu, diganjel kan Iya, ganjel kan, itu sel bubannya Ganjel banget, kan? Ganjelannya mantap Ganjelannya mantap Udah kegeser gitu Udah kegeser gitu Kan kelahan-kelahan mungkin Enggak mungkin, berat gitu Iya, makanya Bapak lagi dia bilangnya batu kan Bukan sesuatu yang lembek gitu, bukan Batu Bukannya bukan batu sih, kayak Ya pokoknya ada ganjelan kan Kampet apa-apa Gila, gue lupa Pokoknya Biar gue Maksudnya biar itu biar Kalo orang lewat tuh nggak Kalo gini kan orang Kadang giniin Kadang gini Orang enak banget ya Caranya juga sih Tengah temennya Lalu mungkin yang di depan kan Barang kita tunggu, iya Barang kita tunggu, iya Rame-rame Untungnya tuh posisinya rame Jadi yaudah biasa aja disitu Ya udah lah Ya udah Ya udah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya